Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari ini, Selasa 23 Juli 2024 Nah, apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari ini, di hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2D Kartu Tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja, Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah, seperti apa untuk teman-teman Capricorn? Memang hati-hati, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tak terduga yang terjadi Pada hari ini, Selasa tanggal 23 Juli 2024 Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus selalu bisa bersyukur Walaupun ada beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi saya rasa bagi Zodiac Capricorn Kamu di hari Selasa ini juga masih sangat mampu dan juga sangat bisa Untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan baik Dan kemudian yang kedua, secara posisi rezeki Bagi teman-teman Capricorn tidak perlu terlalu khawatir Karena sampai dengan saat ini Capricorn pun juga masih mendapatkan selalu Adanya rezeki-rezeki yang baik, mendapatkan selalu rezeki-rezeki yang positif Sehingga apa? Di hari Selasa ini bagi teman-teman Capricorn tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan Dan bahkan bagi teman-teman Capricorn pun juga dalam sisi rezeki Di hari Selasa ini, 23 Juli 2024 Terus mendapatkan energi yang baik Terus mendapatkan beberapa energi-energi yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Saya rasa ini juga merupakan energi yang luar biasa Bagi teman-teman Capricorn Dan Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa untuk teman-teman Gemini Hati-hati dengan penilaian orang lain Terkadang memang bagi teman-teman Gemini Kamu juga masih terlalu mendengarkan Beberapa omongan-omongan orang lain yang ada di sekitar kamu Ya tidak ada salahnya mendengarkan beberapa omongan orang lain yang ada di sekitar kamu Tapi kamu juga harus bisa untuk lebih memfilter Mana omongan yang harus kamu dengarkan Dan mana omongan yang harus kamu cuekin Karena tidak semua omongan orang lain itu juga harus kamu dengarkan Daripada malah menambah beban Kamu juga harus bisa untuk memfilter Mana yang baik untuk kamu Dan mana yang tidak baik untuk diri kamu Dan soal rezeki Saya rasa bagi teman-teman Gemini Di hari Selasa 23 Juli 2024 Ini kamu juga masih mendapatkan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga ketika kamu mendapatkan adanya rezeki-rezeki yang baik Tentunya juga akan bisa memhadirkan Keadaan-keadaan yang sempurna terkait dengan posisi kerezekian kamu Dan saya rasa bagi teman-teman Gemini Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir Tidak perlu untuk terlalu cemas ya Terkait dengan posisi rezeki kamu Karena sampai dengan saat ini Kamu bisa untuk mendapatkan dan juga bisa merasakan Adanya beberapa hal yang baik Merasakan adanya beberapa hal yang positif Yang ada di dalam posisi rezeki kamu Dan kemudian di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Gemini Emosi kamu cukup stabil Di hari Selasa 23 Juli 2024 Harus diakui Emosi dari teman-teman Gemini cukup stabil Sehingga tidak perlu ada hal-hal yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan sodiak yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki sodiak Libra Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki sodiak Libra Memang teman-teman Libra juga harus berhati-hati Dengan beberapa orang yang ada di sekitar kamu Yang mungkin secara langsung bisa berinteraksi Menimbulkan masalah Oleh karena itu bagi teman-teman Libra Kamu juga harus bisa untuk menjaga posisi emosi kamu Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan Karena ketika terjadi emosi-emosi yang terlalu berlebihan Ini pun juga nanti akan menimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang bakal terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi memang hati-hati juga teman-teman Libra dengan emosi yang tidak terkendali Karena emosi-emosi yang tidak terkendali Ini juga akan bisa mempengaruhi stabilitas yang ada di dalam posisi diri kamu Dan yang kedua secara posisi rezeki Bagi teman-teman Libra di hari Selasa 23 Juli 2024 Setidaknya bagi teman-teman Libra juga masih mendapatkan energi yang baik Masih sangat mendapatkan beberapa energi-energi yang sangat positif Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Tidak perlu ada kekhawatiran dan jika tidak perlu ada ketakutan secara posisi kerejekian Karena kamu juga masih mampu untuk menjaga posisi keseimbangan yang ada di dalam rezeki kamu Dan bahkan dalam sisi hubungan Asmara pun Bagi yang sudah berumah tangga Bagi teman-teman Libra juga tidak perlu ada masalah yang harus ditakutkan Karena semua dalam kondisi yang baik Karena semua masih berada dalam posisi yang bisa dikatakan sangat positif Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga akan bisa merasakan hal-hal yang baik Merasakan adanya hal-hal yang positif di hari Selasa ini Jadi memang ini adalah kemungkinan keberuntungan Tetapi memang yang terpenting adalah Kamu bisa menjaga segala hal baik supaya ada di dalam diri kamu Dan Zodiac yang keempat adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dari kartu yang pertama memang ada beberapa perjalanan-perjalanan yang harus disyukuri Bagi teman-teman Aquarius Terlepas dari beberapa masalah-masalah yang ada Tetap bersyukur Ada keberuntungan Kau memiliki support system yang bagus Artinya orang-orang yang ada di sekitar kamu ini bisa mendukung langkah kamu Bisa mendukung semua hal yang kamu lakukan Jadi ya sebenarnya bagi teman-teman Aquarius Tidak perlu ada sesuatu yang harus dicemaskan Tidak perlu ada beberapa perkara-perkara yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Kenapa? Karena situasi yang terjadi Karena situasi yang muncul Kamu juga masih bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik Kamu juga bisa untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya saya rasa memang beberapa kendala Beberapa masalah-masalah yang terjadi Itu juga seharusnya bisa untuk lebih Kamu hindari lagi Pada posisi saat ini Dan kemudian juga bagi teman-teman Aquarius Bukan hanya sekedar support system Tapi juga beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam kondisi keuangan kamu Di hari selasa ini Bagi teman-teman Aquarius Masih merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Masih merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Jadi ya saya rasa ini merupakan energi yang baik Yang bisa dimiliki Dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Ada tiga sisi keberuntungan yang bakal didapatkan oleh teman-teman Aries Yang pertama adalah rezeki yang baik Di hari selasa tanggal 23 Juli 2024 ini Bagi teman-teman Aries juga masih merasakan selalu Adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan adanya Beberapa rezeki yang baik Tentunya juga merupakan hasil yang sangat baik sekali Dengan keberuntungan kamu Dan kedua Soal posisi pengeluaran Kamu pun juga beruntung gitu loh Masih bisa meminimalkan Beberapa potensi-potensi pengeluaran yang ada Sehingga beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Beberapa pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasakan Itu bisa untuk lebih kamu minimalkan Dan yang terakhir adalah perasaan emosi yang terkendali Aries harus bersyukur memiliki perasaan emosi yang cukup terkendali Sehingga dengan emosi yang terkendali Tentunya juga akan menghadirkan situasi yang positif Bagi teman-teman Aries Dan kemudian zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Taurus Dari kartu yang pertama Memang akan ada beberapa rezeki-rezeki yang silih berganti Nah ketika ada beberapa rezeki-rezeki yang silih berganti Tentunya juga akan sangat menghadirkan situasi yang baik Dan juga akan menghadirkan situasi yang positif Yang bisa diterima dan juga bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki zodiac Taurus Dan kemudian yang kedua Memang ada beberapa misteri Yang belum terungkap Tapi saya rasa bagi teman-teman Taurus Kamu bisa percaya diri Untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya walaupun ada beberapa misteri yang kamu belum ketahui Tapi kamu juga dalam kondisi yang siap Untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dengan sebaik mungkin Dan kemudian juga secara emosi Bagi teman-teman Taurus pun Kamu juga cukup baik Mampu untuk mengendalikan posisi emosi-emosi yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi yang saya rasa dari poin-poin ini Merupakan keberuntungan Bagi teman-teman Taurus Ditambah lagi kamu juga bisa berpikir secara realistis Ketika teman-teman Taurus bisa berpikir secara realistis Ini juga akan menguatkan sisi keberuntungan kamu Dan 6 Zodiac ini berpotensi banget Untuk mendapatkan keberuntungan Pada hari ini Selasa 23 Juli 2024 Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lapor Dini Bangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sagundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya di hari Selasa 23 Juli 2024 Terima kasih telah menonton